Ayah benda yang dimolehkan oleh Allah SWT beraktifitas di waktu pagi ini sangat dianjurkan oleh Nabi SAW bahkan Rasulullah mendoakan umatnya yang beraktifitas di waktu pagi dan kegiatan kita di pagi hari ini adalah duduk di masjid untuk mendengarkan nasihat-nasihat, kajian-kajian dan ini merupakan aktivitas yang sangat mulia Rasulullah SAW mendoakan umatnya Al-Ali radiyallahu anhu kala Rasulullah SAW hadis dirayatkan oleh Sayyidina Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda Allahumma barik li ummati fi buku riha Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka Jadi kegiatan di waktu pagi ini akan mendatangkan keberkahan dan keberkahan itu bertambahnya kebaikan sehingga setiap aktivitas yang dilakukan di waktu pagi itu akan memberikan hasil yang lebih banyak dibandingkan kegiatan di waktu sore Makanya Pak kalau mau mengadain aktivitas apapun bagusnya pagi Sehingga para ulama itu menghukumi makruh kalau di waktu pagi hari itu tibur Ya makanya habis subuh itu Pak jangan tibur ya tapi gunakan untuk kegiatan entah itu kegiatan ibadah kegiatan bekerja kegiatan belajar sangat ditekankan agar di waktu pagi Makanya tukang sayur Pak disini tuh tukang sayur kalau berangkat ke pasar itu jam 3 pagi tukang sayur kalau pengen dapat doa yang mustajab kejarnya sebelum subuh jam 4 subuh tuh bangun doa tuh mustajab ya kalau pengen dapat ilmu yang banyak belajarnya di waktu pagi makanya sekolah-sekolah itu mulai kegiatannya di waktu pagi termasuk di pesantren kita pun belajar mulai dari jam 8 jam 8 tuh anak-anak sudah mulai menghafal bahkan dari subuh anak-anak itu ya karena hasilnya beda kegiatan di waktu pagi dengan kegiatan di sore hari dan kegiatan di malam hari hasilnya beda dari sisi hasilnya akan lebih banyak dilakukan di waktu pagi karena waktu yang seger semangat gitu habis mandi seger beraktifitas olahraga ya ataupun ibadah ataupun bekerja insyaallah itu akan menghasilkan keberkahan untuk keluarga kita tapi kalau pagi harinya tidur ibunya udah masak bapaknya masih tidur tidur biasanya gimana tuh si bapak kalau pagi-paginya ya kalau masih tidur bangunin sama ibu ya bangun-bangun jemput rizki di waktu pagi makanya kalau tidur itu kalau kata orang tua rizkinya dipatok ayam kata orang tua dahulu begitu ya nabi mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan bagi umatku yang aktif di waktu pagi ya